kamu siap melawan terpaan snow hari ini Halo semuanya jadi ceritanya mumpung hari ini aku sendirian di rumah gitu kan karena Mas Bojoku aku lagi pergi soal Jumat dan di luar itu lagi turun salju dan dress banget so aku putusin untuk ngobrol-ngobrol dari rumah aja gitu jadi kebetulan karena aku dapat lumayan banyak DM chat gitu dari temen-temen dari orang-orang yang penasaran atau pengen tahu dan nanyain aku di Prajis itu ngapain sih gitu kerja atau kuliah atau ngapain atau jalan-jalan kan so aku pikir it's better for me to create this video jadi siapa aja bisa nonton dan Kim dari penjelasan aku ada insight-insight yang semoga bisa temen-temen mendapatkan gitu jadi ceritanya aku Alhamdulillah lolos program PhD Fellowship dari salah satu universitas di Prancis sehingga aku bisa diundang datang ke sini mungkin sebagian dari kamu udah paham ya udah tahu gitu kan kalau beberapa negara di Eropa menganggap student PhD atau S3 itu sebagai employee ada juga di beberapa negara mahasiswa S3 itu dianggap sebagai student kayak ya student biasa lah kayak di Indonesia juga gitu kan Nah kebetulan untuk case nya aku Alhamdulillah aku lolos program PhD di fellowship yang mana di program ini aku dianggap sebagai peneliti atau resursion nah kalau ditanya aku kerja atau kuliah jadi aku biasanya jawab kerja sambil kuliah karena walaupun statusnya saya nanti bekerja sebagai peneliti di akhir program aku akan mendapatkan gelar PhD gitu insyaallah kalau semuanya lancar amin loin ya jadi ceritanya profesor yang sekarang menjadi supervisernya aku itu melakukan proyek penelitian yang didanai ini oleh pemerintah Perancis tepatnya kementerian pendidikan dan riset semacam itulah kemudian sang profesor merekrut aku sebagai salah satu tim penelitinya dia sekaligus sebagai PhD studentnya gitu makanya aku akhirnya mendapatkan visa passport talent bukan visa pelajar well untuk program yang aku jalani saat ini itu namanya PhD fellowship in natural language processing in the field of mind scientific papers nah untuk PhD nanti kita memang dituntut untuk lebih mendalami suatu bidang tertentu yang udah bener-bener spesifik gitu kayak yang aku kerjain saat ini sejujurnya aku nggak bisa jawab bisa atau enggaknya karena uniknya di beberapa negara di Eropa itu salah satunya di Perancis PhD fellowship kayak yang sedang aku jalani saat ini itu nggak kayak penerimaan mahasiswa universitas gitu jadi posisi ini lebih cenderung kayak sedang nyari karyawan gitu buka lolongan kerja gitu daripada buka pendaftaran mahasiswa baru nah program-program yang sejenis kayak aku ini sebenarnya ada banyak banget jadi tergantung teman-teman nih mau mencari tahu gitu mau mengeksplor atau enggak dan mencari link sebanyak-banyaknya yang nanti bisa membantu teman-teman mendapatkan informasi-informasi tentang posisi atau lowongan yang semacam ini gitu kalau misalnya teman-teman berminat pengen tahu gimana dulu caranya aku dapetin lowongan ini atau gimana caranya mencari lowongan-lowongan serupa seperti ini mungkin bisa komen di bawah nanti aku bikinin video tersendiri yang sangat detail untuk menjelaskan gimana prosesnya nah karena aku dapet visanya visa talent pasport jadi aku mempunyai hak untuk membawa keluarga kesini jadi Mas Bojo juga bisa bekerja disini dengan legal seperti itu oke mungkin segini dulu yang bisa aku ceritain yang bisa aku share untuk kali ini Insya Allah kedepannya kalau ada waktu kalau ada kesempatan aku bakalan ngejelasin lebih detail misalnya tentang bagaimana proses seleksi untuk mendapatkan PhD program atau gimana nulis esainya nulis proposal researchnya gimana proses wawancaranya dan lain-lain jadi teman-teman bisa langsung komen aja di bawah detail apa atau informasi apa yang teman-teman pengen tahu gitu kan terkait dengan scholarship atau PhD program atau kepindahan ke Perancis nanti aku bisa coba bikin video lagi untuk bercerita untuk sharing-sharing informasi yang aku tahu ke teman-teman sehat-sehat semuanya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye